Berikut update klasemen terbaru dan top skor, serta hasil pertandingan Proliga 2024, hari Sabtu, 4 Mei 2024, serta jadwal pertandingan Proliga hari ini. Berikut ini hasil pertandingan Proliga Putri 2024 hari Jumat 3 Mei 2024. Megawati bersama Jakarta Bin, gagal meraih 3 poin, dan harus puas berbagi poin, melawan Popsivo Polwan, dengan 5 set game, 19-25, 25-22, 18-25, 25-17, dan 15-7. Berikutnya hasil pertandingan masih di Proliga Putri, Bandung BJB Tanda Mata, versus Jakarta Livin Mandiri. Pertandingan berakhir dengan 3-1, untuk kemenangan Bandung BJB Tanda Mata, dengan set game, 19-25, 25-18, 25-18, dan 25-15. Selanjutnya hasil pertandingan Proliga Putri 2024, Jakarta Pertamina Pertamax, versus Bayangkara Presisi. Pertandingan dimenangkan oleh Bayangkara Presisi, dengan skor 1-3, dengan set game, 22-25, 25-20, 24-26, dan 23-25. Selanjutnya jadwal pertandingan hari Sabtu 4 Mei 2024. Akan ada pertandingan Proliga Putri, Kudus Sukun Badak, versus Jakarta Garuda Jaya, jam 14 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, serta Foli TV. Dilanjutkan pertandingan Proliga Putri, Jakarta Pertamina Enduro, versus Jakarta Popsivo Polwan, jam 16 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, serta Foli TV. Dan dilanjutkan di jam 18.30 WIB, ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Stin Bin, versus Palembang Bansum Selbabel, Live Moji TV, serta Foli TV. Jadwal pertandingan Proliga 2024 berikutnya, pada hari Minggu 5 Mei 2024. Ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Lafani, versus Jakarta Bayangkara Presisi, jam 14 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, serta Foli TV. Dilanjutkan pertandingan Proliga Putri, Jakarta Elektrik PLN, versus Gresik Petrokimia Pupuk, jam 16 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, serta Foli TV. Dan di jam 18.30 WIB, ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Pertamina Pertamaks, versus Kudus Sukun Badak, Live Moji TV. Semua pertandingan di putaran pertama pekan kedua ini, digelar di Gorjati Diri Semarang, dan Live Moji TV, serta Foli TV, dan Video. Berikut ini daftar kelas men sementara, Proliga Putri 2024. Di peringkat pertama, Jakarta Pertamina Enduro, dengan mengoleksi 9 poin. Peringkat kedua, Bandung BJB Tanda Mata, dengan mengoleksi 9 poin. Di peringkat ketiga, Popsivo Polwan, dengan mengoleksi 5 poin. Berikutnya di peringkat keempat, Jakarta Bin, dengan mengoleksi 4 poin. Peringkat kelima, Jakarta Elektrik PLN, dengan mengoleksi 3 poin. Di peringkat keenam, Gresik Petrokimia, dengan mengoleksi 0 poin. Dan yang terakhir di peringkat ketujuh, Jakarta Livin Mandiri, dengan mengoleksi 0 poin. Berikutnya daftar kelas men sementara, Proliga Putra 2024. Di peringkat pertama, Jakarta Stin Bin, dengan mengoleksi 9 poin. Peringkat kedua, Jakarta Lavani, dengan mengoleksi 6 poin. Di peringkat ketiga, Bayangkara Presisi, dengan mengoleksi 3 poin. Berikutnya di peringkat keempat, Palembang Bang Sumsel, dengan mengoleksi 3 poin. Peringkat kelima, Jakarta Pertamina Pertamax, dengan mengoleksi 3 poin. Di peringkat keenam, Kudus Sukun, dengan mengoleksi 0 poin. Dan yang terakhir di peringkat ketujuh, Putra Jakarta Garuda, dengan mengoleksi 0 poin. Berikut ini daftar top skor sementara, Proliga Putri 2024. Di peringkat pertama, Polina Shemanova, dari Jakarta Pertamina Enduro, dengan torehan 70 poin. Peringkat kedua, Giovanna Milana, dari Jakarta Pertamina Enduro, dengan torehan 63 poin. Di peringkat ketiga, Hanna Davizkiba, dari Bandung BJB, dengan torehan 56 poin. Peringkat keempat, Polina Rahimova, dari Gresik Petrokinia, dengan 55 poin. Dan di peringkat kelima, Giovanna Bracocevic, dari Bandung BJB, dengan torehan 34 poin. Berikut daftar top skor sementara, Proliga Putra 2024. Di peringkat pertama, Riva Nurmulki, salah satu pemain timnas Indonesia, dari Jakarta Stinbin, dengan perolehan 56 poin. Dan, peringkat kedua, Farhan Halim, salah satu pemain timnas Indonesia, dari Jakarta Stinbin, dengan koleksi 40 poin. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Proliga Putri 2024.